Pemirsa, dugaan kekerasan terhadap anak terjadi di salah satu tempat pendidikan anak usia dini di kota Banjarmasin. Ya, akibatnya seorang bocah berusia 4 tahun mengalami patah tulang selangka, sementara orang tua korban membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Pendidikan anak usia dini atau paut di kota Banjarmasin digemparkan dengan kasus dugaan kekerasan terhadap anak berusia 4 tahun yang dilakukan salah seorang pengajar. Dugaan tindak kekerasan itu baru diketahui orang tua siswa setelah 3 bulan kejadian. Sang anak mengalami patah tulang selangka dan harus mendapat perawatan medis. Sebelumnya, pihak paut hanya memberitahukan kepada orang tua korban bahwa sang anak mengalami insiden jatuh saat berada di ruang belajar. Tapi ini kok nangisnya kejar benar, berarti ini beneran sakit. Ulu tanyai wali kelasnya, ulu tanyai guru-guru yang lain, kenapa anak ulu ini jatuhnya kayak kada liat. Ya Allah, ulu ini langsung membawa anak ulu. Ulu sudah nunggu, tapi terdendai tiket baik dari pihak sekolah, ya sudah, Bismillah, ini ulu serahkan ke pihak berwajib. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah menolonglah, ini istilahnya diadili seadil-adilnya apabila benar-benar terjadi kekerasan anak ini. Sementara saat dicoba untuk konfirmasi, pihak paut enggan memberikan komentar dengan alasan proses mediasi. Pihak orang tua korban telah melaporkan dugaan penganiayaan guru paut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda, Kalimantan Selatan. Sejumlah barang bukti, termasuk hasil ronsen, telah diserahkan ke pihak berwajib. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainyus, melaporkan.